Mantap Nian ini Ayo guys Lihat guys Luar biasa guys Luar biasa guys Ini debu Luar biasa guys Nah Kayak karbit guys Bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Maman Arja channel Teman-teman semua Terima kasih sudah klik video ini Karena dengan mengklik video ini Teman-teman bisa tahu informasi Informasi terbaru dari Maman Arja channel Dan kali ini ya Dipindahkan share ke teman-teman semua Cara membuat popok magnesium ya teman-teman Popok magnesium ini berperan dalam Pembentukan jatih hijau daun atau chlorophyll Kalau bohidrat, lemak, dan senyawa minyak Yang dibutuhkan tanaman Dan teman-teman semua Cara membuat popok magnesium sulfat ini cukup mudah Banyak sekali bahan-bahan yang Sebetulnya mudah kita dapatkan Yaitu salah satunya adalah dengan Semen atau Asbest atau gipsum Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini untuk mereaksikannya Kita tambahkan citron ya teman-teman Citron tidak banyak ya Kalau untuk 1 liter kita gunakan 2 sendok saja Ini asam ya teman-teman Jadi magnesiumnya kan kita panaskan pH tinggi Dan kita campurkan dengan pH rendah ya Citron dan juga air aki Nah ini salah satu cara kita untuk membuat reaksian ya teman-teman Kalau tidak dengan asam bisa dengan panas ya teman-teman Kita gunakan dua-duanya kita gunakan air mineral ya teman-teman Nah ini air mineral ya teman-teman air biasa kita gunakan 400 ml Jadi supaya si air akinya ini 60% dalam pereaksian ya teman-teman Jadi nanti totalnya 1 liter ya teman-teman Setelah jadi pupuk magnesium Nah ya untuk hasil terbaik bisa teman-teman gunakan air aki yang berwarna merah ya teman-teman Ya air akinya 1 botol ya teman-teman Air aki 1 botol Air mineral atau air biasa Air sumur, air hujan, air apu aja ya teman-teman 2 gelas Yang penting air mineral Dicampur air aki 1 botol 1 botol ini ukurannya 500 ml ya teman-teman Nah setelah itu kita siapkan untuk wadah pupuk magnesiumnya nanti Dengan ini juga boleh ya teman-teman Nah ini posisi si bekas asbest tadi atau semen Kalau teman-teman menggunakan semen Kita bakar sampai panas ya teman-teman Sampai membara ya Tapi untuk melakukan ini hati-hati ya teman-teman Karena panas ya Dua kalau bisa menggunakan masker ya Dalam kegiatan reaksiannya Ya kita masukkan ke dalam air aki yang lebih campur citron tadi ya teman-teman Ya seperti ini Reaksinya hati-hati ya Nah jadi seperti inilah kalau kita mau melakukan ya Mau bereksperimen Jadi enggak harus beli Enggak harus mahal Pupuk ini ya ada di sekitar kita Bahkan kalau teman-teman mau ya Batu saja bisa dilakukan hal seperti ini Hal yang sama seperti ini Batu yang mudah dihancurkan Teman-teman hancurkan dulu batu Lalu masukkan ke cairan yang ini Juga bisa menjadi sumber pupuk ya teman-teman Bahkan teman-teman bisa juga Manaskan besi ya teman-teman Lalu teman-teman masukkan juga ke dalam cairan aki ini Nah kalau untuk magnesium Kita berarti carinya bahan yang mengandung magnesium ya Tapi kalau untuk yang lain Misalkan teman-teman mau bikin pupuk kalsium Ya sumber kalsium dipanaskan Lalu dimasukkan ke sini Nah seperti ini ya Ini kita fokus ke magnesium saja dulu ya teman-teman Insya Allah nanti Advin akan membuat pupuk lain ya Kalau untuk cara membuat pupuk magnesium seperti ini ya Hati-hati ya Sedikit berasap seperti gunung merapi ya teman-teman Dan Ini adalah pelajaran penting ya Untuk kita pelajari Bahwa membuat pupuk itu sebetulnya mudah Yang mahal itu ilmunya ya teman-teman Nah seperti ini Lalu kita aduk ya teman-teman Nah setelah seperti ini Ini mudah sekali ya teman-teman Kita tinggal tunggu sampai dingin Nah setelah dingin Nanti kita masukkan ke wadah Bisa apa saja ya teman-teman Asal di dalam wadah Dan untuk dosisnya ya teman-teman Untuk spray Dosisnya 3 sendok aja lah Karena ini kan masih padat ya teman-teman 3 sendok Teman-teman Cairkan Teman-teman encerkan Lalu saring Masukkan ke Tengki Lupa disaring ya Karena takut tersumbat di tankinya Dan untuk kocor Teman-teman bisa gunakan Setengah gelas atau satu gelas Per ember 10 liter air ya teman-teman Itu yang sering admin gunakan Untuk aplikasi kocor Cuma satu gelas Kalau untuk pupuk magnesium ini Nggak pernah admin mencoba Lebih dari satu gelas ya teman-teman Admin biasanya cuma Ngambil satu gelas Dari pupuk magnesium ini Untuk dicampurkan bersama Air 10 liter Dan untuk per pohonnya Atau per lubang tanamnya Cukup satu gelas per lubang tanam ya teman-teman Oke teman-teman Seperti ini Cara membuat pupuk magnesium sulfat Versi sendiri ya teman-teman Tapi ini Pupuk sintetis ya teman-teman Pupuk kimia Ini pupuk kimia Versi kita sendiri Cara kita membuat pupuk sendiri Bisa memproduksi sendiri Dan teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Sampai akhir video ini Supaya Teman-teman tidak gagal paham Maka teman-teman Biasakan menonton Sampai selesai ya Dan ini Bisa teman-teman Tularkan ke yang lain Seperti inilah Proses pembuatan Pupuk ya teman-teman Apa saja ya Bukan hanya pupuk magnesium ya Mau pupuk Kalsium Pupuk kalium Juga sama seperti ini Direaksikan Dipanaskan dulu Setelah dipanaskan Dicampur dengan Bahan yang Asam ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih